PEMBUKTIAN CINTA YANG TAK BERUJUNG Selain menjadi destinasi favorit liburan mereka, London memang menjadi kota yang sengaja dipilih gading untuk memanjakan gisel dengan keromantisan cinta. Menjaga api cinta mereka tetap hangat dengan keromantisan perjalanan di ikon dan tempat unik London berikut ini. Ini hari pertama nyampe. Apartment ya? Apartment. Apartment aja? Enggak ya. 13 hari ya. Tuh favorit kita berdua. Enak banget ya, London. Maksudnya dari semuanya ya. Maksudnya dari orang kalau misalnya seperti saya hobi moto, itu tiap lima langkah merem gini asal moto juga kayaknya bagus gitu teman-teman. Motonya bagus. Mungkin untuk teman-teman kayak misalnya musisi atau fotografer itu udah pasti dunianya dia dari situ enak. Transportasi untuk turis seperti kita dimudahkan gitu. Terus orangnya juga ramah-ramah baik-baik. Ramah sekali. Terus memang suasana kotanya memang kan beda banget sama Jakarta ya. Maksudnya dalam rangka Natalan dan Tembaru jadi berasa banget gitu. Lampu-lampu. Karena mayoritas juga merayakan ya. Ada yang namanya Winter Wonderland gitu. Walaupun kita disana gak kena saju tapi dia sedikit berasa kayaknya ini beda banget gitu. Jadi memang ya emang salah satu kota favorit untuk liburan sih. Kita tetap berusaha untuk jaga sparkingnya supaya tetap masih ada untuk terus-terus ke depan. Karena kan kalau misalnya orang pacarnya kan enak ya bisa berantem break lah apalah. Memang kita kan udah nikah gak ada lagi cerita-cerita galau-galau apa gitu kan. Enggak. Ya paling masalah sehari-hari kalau pasti ada kan sedikit banyak. Cuman ya dihadapi dicari seru-serunya sendiri ya. Iya. Harus nemu sih harus nemu. Iya. Karena kan masih lama nih kita sampai nanti kan. Sampai mudah-mudahan kan. Sampai mau memisahkan. Jadi pasti masih banyak. Jadi kalau gak dijaga, lempung-lempung gitu aja kan sayang. Uniknya perjalanan wisata Gading dan Giselle ke London, Inggris, Conan mencuat gara-gara protes Giselle akan kesibukan Gading yang super padat sebagai host sehingga merasa tak lagi diperhatikan apa gerangan yang terjadi. Mungkinkah karena terlalu sibuk menjadi host dari pagi hingga malam, Gading jadi lalai dan membuat sang istri marah merasa tidak diperhatikan. Pada perasaan aku ketumbungan, cuman pasti diri doang. Romantisnya kapan? Ya ada lah ya. Aduh maaf. Aku kemauannya masih belajar lah. Proses banget. Apalagi setelah punya anak itu beda sekali. Langsung tampak gitu perubahannya. Suami istri kalau misalnya, kayaknya ya kalau misalnya masih belum ada ngomongan sih, nggak terlalu tampak beda sih. Paling adalah beberapa masalah yang lebih beda sama pacaran, cuman jauh lebih kompleks kalau udah ada anak. Karena kan nggak cuman berdua-dua. Uniknya, pasca menjalani liburan di London, Inggris, jalinan hubungan Gading dan Giselle semakin erat dan mesra. Buktinya di sela sesi wawancara khusus dengan tim hotshot, Gading masih getol mengenang kebersamaan mereka di London dengan melihat-lihat foto mereka selama berada di Inggris. Pertama ini pas Natal kita foto Gempi pas pakai baju Santa. Nah, ini foto di Ebi Road. Harus nih, wajib. Dulu kita pernah foto di sini, tapi cuman berdua. Kita masih ada foto pas berdua, ini foto sekarang ada game-nya. Sekarang ada game-nya. Kita film favorit kita itu salah satunya adalah Nothing Hill, Julia Roberts sama Hugh Grant. Itu di, lokasinya adalah di... Di Portobello. Di Portobello, Nothing Hill, di London. Dan, perjalanan Gading serta Giselle di kota London seolah menjadi obat ampuh bagi keharmonisan rumah tangga mereka. Bagaimana tidak, ketika pulang pasca liburan, Gading Giselle tidaknya semakin lengket dan mesra, sehingga kemesraan mereka pun terbingkai masuk dalam nominasi pasangan selebriti paling romantis di ajang Infotainment Awards SGTV 2016. Ya, syukurlah memang kalau misalnya masih... Emang masih romantis? Masih, masih. Masih dong. Dulu kan pernah ada nominasi pas kita pacaran. Begitu pas nikah pertama, wah itu lagi benar-benar... berdua terus gitu ya. Nah sekarang udah punya anak, ada GMP, jadi ya romantis, tapi maksudnya dalam kategori yang mungkin beda gitu ya. Harus membagi waktu dengan anak-anak. Ya, Gempi Tanora memang seolah menjadi pusat kebahagiaan bagi rumah tangga Gading dan Giselle. Belita yang akrab dipanggil Gempi itu tidak hanya lucu, tapi juga menjadi pusat perakat cinta dalam perkawinan Gading serta Giselle. Tak heran, jika akun sosial media Gading serta Giselle nyaris dipenuhi foto hingga video, sederet aksi Gempi yang mengemaskan. Sampai-sampai, Gempi pun menjadi selebriti cilik yang masuk dalam nominasi Gorgeous Baby di ajang Infotainment Awards 2016 dan konon banjir dukungan. Pasalnya, senyum dan tingkah mengemaskan Gempi bukan hanya menjadi pengobat lelah Gading bekerja banting tulang untuk keluarga, tapi juga menjadi makna kuat yang mempesona publik untuk jatuh cinta kepada kelucuan Gempi seperti ini. Aduh yung gambreng, kakai Pimpi sore. Clap, yuk. Sayang, Bapak. Sayang, cuma ambil bapak. Iya, masuk ke Gorgeous Baby. Makasih ya. Kayaknya orang lebih nunggu-nunggu dia daripada gue sekarang. Dia kayak mengobatin semua rasa capek, rasa kangen. Kadang-kadang sering meninggal kan. Jadi, Bapaknya sering ngirim foto, ngirim video. Iya, Gem. Buat teman-teman yang mau dukung Gading sama Giselle sebagai pasangan teromantis, Dukung dengan cara ketik IA spasi E3. Kirim ke 97288 untuk Excel dari Windows 8 atau 984 kali untuk Akomsel. Dukung Gampi ya. Oke, teman-temannya Gempi semuanya. Ayo, yang mau dukung Gading sama Gampita silakan ketiknya IA spasi B2. Kirimnya ke 97288 untuk Excel dan Windows 8. Dan juga 984 kali untuk Telkomsel. Yaudah ya. Dukung Gampi ya, teman-teman yang banyak ya. Yang banyak ya. Yang jadi Gorgeous Baby. Yang jadi Gorgeous Baby ya. Kirim. Sukses di panggung stand-up komedi Akademi seolah menjadi tiket emas bagi Musdalifah untuk terjun ke dunia entertain. Menyusul cemen, Musdalifah pun didaulat untuk membintangi sinetron striping berjudul Siapa Suru Datang Jakarta. Seperti apakah pengalaman pertama Musdalifah bereksing di depan kamera? Benarkah Musdalifah sempat mengalami kesulitan sampai jatuh bangun? Timah beritanya hanya di Hotshot sesaat lagi.